Pemimpinan Daerah Aisyah atau PDA Kota Pekalongan Pada hari Kamis hingga Jumat 23 hingga 24 Juni 2022 melaksanakan kegiatan Darul Arkom Aisyah dan Konvensi Hak Anak bersama dengan Majelis Digdaksmen dengan tema mengoptimalkan peran pendidik dan tenaga kependidikan sebagai agen penggerak Aisyah berkemajuan di Ruang Amarta Setda Kota Pekalongan Sebagai narasumber, Nur Agustin menyampaikan perlu adanya pemahaman konvensi hak anak di mana anak-anak memiliki hak yang wajib dipenuhi orang tua Hak tersebut bahkan diamanatkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB Indonesia merupakan negara yang menyetujui dan meratifikasi Convention on the Rights of the Child atau KHA sehingga wajib untuk menjalankan atau mengimplementasikan isi dari konvensi hak anak tersebut Dalam implementasinya dilaksanakan dengan menjalankan empat prinsip utama KHA yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik, kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang penghargaan terhadap pandangan anak Hal tersebut diharapkan dapat memenuhi hak dan kewajiban terhadap anak agar tercipta lingkungan yang nyaman dan aman bagi seluruh pihak di dalamnya Selain itu, kegiatan pelatihan konvensi hak anak merupakan salah satu indikator dari terciptanya kebupaten atau kota layak anak di Kota Pekalongan Ketua Majelis Dikdasmen PDA Kota Pekalongan Tripuji Hartati menyampaikan Kegiatan Darul Arkam Aisyah dan Konvensi Hak Anak merupakan upaya peningkatan para guru yang ada di lingkungan PDA Aisyah Kota Pekalongan tentang keasyahan, kemuhammadiyahan, dan al-Islam sebagai pedoman dalam mengajarkan ke anak didik di lingkungan TK Aba Dirinya berharap melalui kegiatan ini ada hal yang baik untuk dapat dikembangkan dalam keasyahan anak didik Untuk kali ini, seperti apa Ibu bisa dijelaskan untuk kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini sudah telasannya dari kemarin adalah Darul Arkam sekaligus dengan Konvensi Hak Anak untuk meningkatkan kualitas dari guru-guru paut sekota Pekalongan Dari mana Ibu? Guru pautnya? Guru paut dari TK Aisyah Besar Al-Atwal baik TK, kelompok bermain maupun dari TPA-nya serta SPS Tujuan acara sendiri apa sih sebenarnya? Tujuannya untuk peningkatan kualitas guru khususnya materi tentang keasyahan, kemuhammadiyahan, dan keal-Islam yang notabene itu adalah sebagai ciri khusus keasyahan yang harus diajarkan kepada anak didik di lingkungan TK Aba Untuk narasumber kali ini Ibu, terkait dengan konvensi hak anak seperti apa? Alhamdulillah selama dua hari ini kita bisa merekrut narasumber-narasumber yang patut dipercaya dari ahli hukum diri, dari lingkungan Aisyah, pimpinan daerah Mamadiya pimpinan daerah Aisyah, juga dari Ibu Kang Agustin selaku pakar anak, juga Bapak Punduri serta mengaturi juga dari majelis pimpinan kader dari pimpinan wilayah Aisyah Sementara itu Ketua PD Aisyah Kota Pekalongan Endang Supriyati berharap melalui kegiatan tersebut dapat meneguhkan ideologi Muhammadiyah bagi kader-kader Aisyah yang ada di amal usaha Aisyah khususnya di lembaga pendidikan karena tidak menutup kemungkinan guru-guru tersebut dari latar belakang yang berbeda akan tetapi mereka sudah ada di wadah Aisyah maka mereka harus menyesuaikan sehingga ideologi Muhammadiyah dapat tertanam dan terpatri di hati para guru yang ada di lingkungan Aisyah karena para gurulah ujung tombak dalam memberikan pemahaman nilai-nilai ke Aisyahan kegiatan ini hari ini adalah kelanjutan seperti tadi sudah disampaikan kegiatan kelanjutan hari kemarin bahwa tujuannya kegiatan ini bahwa kami berharap itu dapat meneguhkan ideologi Muhammadiyah bagi kader-kader Aisyah yang ada di amal usaha Aisyah khususnya di lembaga pendidikan anak usia dini jadi artinya di kelompok bermain TK Aisyah Bustanu Atwan kemudian SPS, TPA atau kegiatan yang lain khusus di lembaga pendidikan harapannya itu karena memang tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman ini dari latar belakang yang tidak sama latar belakang yang tidak berbeda tapi mereka sudah ada di wadah Aisyah maka mereka harus menyesuaikan jadi memang kami berharap bahwa ideologi Muhammadiyah itu tertanam, terpatri di hati guru-guru karena memang mereka adalah ujung tumba ujung tumba dalam memberikan pemahaman pada saat anak-anak usia dini ini memang di usia golden age itu memang mereka harus ditanamkan pemahaman nilai-nilai keislaman kemahamadian sekaligus ke Aisyahan jadi mereka nanti akan menjadi kader-kader milik Romy Soeharto, Betik TV, melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati